Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan para mantan Kapolri. Sebanyak tujuh mantan Kapolri dan lima mantan petinggi Polri menemui Jendralistio Sigit Prabowo. Diketahui, para mantan Kapolri tersebut mengunjungi Kapolri Listio Sigit di Mabes Polri pada Kamis 27 Oktober 2022. Menurut Sigit, hasil pertemuan tersebut akan memperkaya institusi Polri saat ini. Dalam mengambil kebijakan jangka pendek dan jangka menengah, apresiasi dari Listio Sigit ia unggah melalui akun Instagram pribadinya at Listio Sigit Prabowo pada Jumat 28 Oktober 2022. Dalam unggahannya, Sigit menuliskan 12 mantan petinggi Polri yang memberikan masukan dukungan, nasihat, dan saran, serta sumbangsi pemikiran kepada institusi Polri saat ini. Di antaranya, Jendral Pol Bambang Hindar Soh, Danuri, dan Jendral Pol Rusman Hadi. Kemudian, Jendral Pol Khairuddin Ismail, Jendral Profesor Tan Sri Daibah Tiar, Jendral Sutanto, Jendral Timur Pradopo, Badrodin Haiti, Komjen Pol Raden Makbul Patmanagara, Komjen Pol Togar M Sianipar, Sunarko, Irjen Pol Suedi Hussein, Irjen Pol E Winarto Hadi Wisoto. Lebih lanjut, Sigit akan menyampaikan kejajaran tingkat Polda hingga tingkat Polsek terkait hasil pertemuan tersebut. Secara khusus, ia akan menyampaikan masih ada senior yang peduli dan menjaga institusi Polri. Berikut kami tampilkan tayangan koordinator aksi. Berikut kami akan tampilkan Jendral Purnawirawan Daibah Tiar, Kapolri periode 2001 hingga 2005. Senior-seniornya mereka yang sedang lebih menjabat, itu adalah hal yang biasa rutin. Tapi pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin memberikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhir-akhir terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi, tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya ini dapat dijalankan oleh Polri. dan kami juga tentu memberikan dukungan atas apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri beserta jajarannya menghadapi situasi seperti itu. apalagi telah juga mendapat arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan Polri dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota, yaitu para Kapolres Kapolda hadir. dan kami pun mengikuti bahwa perhatian yang cukup besar dari pimpinan tertinggi Polri, yaitu Bapak Presiden, harus dijadikan acuan untuk segera dijabarkan atau diimplementasikan di lapangan. dan kami sudah mendengar apa yang telah dan akan dilakukan oleh Polri sebagai bentuk implementasi dari arahan Bapak Presiden. dan kami juga membawa pikiran, pokok-pokok pikiran yang bisa dijadikan masukan oleh Polri atas referensi menjabarkan dari arahan Bapak Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!